Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa binasa'inu ala murid dunia wa ad-din Wa salatu wassalamu ala syarafil anbiya wa al-musalim Sayyidina wa mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ab Qala Allah Ta'ala fi kitab al-Karim A'udhu billahi minasyaitan rajim Syahr Ramadan al-lazhi uzilafi al-Quran Hudan linnas wa bayinati minal huda wal-furqan Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Iqra'ul Quran fa'innahu yakti yawm al-qiyamati syafi'an di ashabih Pemirsa UGTV yang berbahagia Tema kita pada kutum hari ini adalah Khotam al-Quran Al-Quran Itu diturunkan oleh Allah SWT Di bulan suci Ramadan Dan itu merupakan awal dari tuturnya Al-Quran ul-Karim yang merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Untuk bisa menjadi pedoban sehari-hari Maka Al-Quran harus kita yakini Al-Quran harus kita baca Al-Quran harus kita fahami Dan Al-Quran harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya Nah oleh karena itu Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini Sebagaimana Rasulullah SAW Yang merupakan Satu dari bagian kewajiban kita terhadap Al-Quran Yaitu membaca Al-Quran Rasulullah SAW Setiap bulan suci Ramadan Selalu didatangi oleh malaikat Jibril Dalam rangka Mengulang bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril Setiap malam Rasulullah membaca di hadapan malaikat Jibril Sampai di akhir bulan suci Ramadan Kemudian sampai Khatan Adalah suatu hal yang juga merupakan bagian sunnahnya Dari bulan suci Ramadan Maka tidak ada Jeleknya Kita lebih meningkatkan bacaan Kitab suci Al-Quran kita Setiap hari minimal Sampai Khatam sekali Di bulan suci Ramadan ini Jumlah jus Al-Quran itu ada 30 Kalau bulan suci Ramadan Itu ada 30 hari Maka kita bisa khatamkan sekali Di bulan suci Ramadan ini Dengan membaca Satu jus setiap hari Kalau satu majlis Keberatan Maka bisa kita bagi Menjadi Lima kali Membaca Al-Quran Yaitu setidaknya Setelah sholat subuh Kita baca dua halaman Kemudian setelah sholat dur Kita baca dua halaman lagi Setelah asar Kita baca dua halaman lagi Kemudian habis marit Kita baca dua halaman lagi Habis isa Kita baca dua halaman lagi Bagi kita yang masih Tertegun-tegun membacanya Mungkin tidak sampai 10 menit Membaca dua halaman itu Dan bagi kita yang sudah lancar bacanya Maka bisa 5 menit Atau bahkan kurang dari 5 menit Sehingga apabila kita membaca Dua lembar Dalam setiap habis sholat Insya Allah nanti Dalam sebulan bisa khatam Syukur kalau kita bisa Empat lembar Setiap habis sholat Insya Allah nanti akan bisa khatam Selama dua kali Dalam sebulan ini Nah syukur-syukur Lebih dari itu Tetapi jangan lebih cepat Menghatapkan Al-Quran Misalnya Hanya dalam satu malam Itu berat sekali Ya atau dua malam Paling cepat Seperti juga yang dilakukan Dari pelara sahabat Itu adalah Tiga hari Tiga malam Itu paling cepat khatam Kenapa Tidak boleh sehari Atau dua hari Karena orang yang berpuasa itu Tidak hanya Dibebani Oleh membaca kitab Suci Al-Quran saja Tetapi Juga memiliki tugas-tugas Harian Ya Baik yang berkaitan dengan Pekerjaannya Kewajiban terhadap keluarga Dan sebagainya Jangan sampai Kewajiban-kewajiban yang ini Kita tinggalkan Hanya Dalam langkah Membaca Al-Quran saja Tetapi Diatur sedikit rupa Sehingga Semua kewajiban Maupun Kebiasaan-kebiasaan Yang baik Yang biasa kita lakukan Tidak tertinggalkan Tetapi Juga kita bisa Membaca Al-Quran Al-Karim Sampai dengan Hatam Mudah-mudahan Kita bisa Membaca Al-Quran Dengan Hatam Di bulan suci Ramadan ini Sehingga Kalau kita Di bulan suci ini Misahatam Masya Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Ketika Seorang itu Menghatapkan Al-Quran Pada saat Doa Khutmil Quran Dilaksanakan Itu Dihadiri oleh Setidaknya 60 ribu Malaikat Sampai dengan 70 ribu Malaikat Bayangkan Kalau 70 ribu Malaikat Hadir Di majlis Khutmil Quran Khatmil Al-Quran Kemudian Malaikat itu Mengaminkan Doa-doa Yang kita Panjatkan Dan Juga Malaikat Yang 70 ribu Itu Meminta Ampunkan Kepada Kita Yang Khutmil Al-Quran Maka Luar biasa Hebatnya Sehingga Kita Akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Karena Mendapatkan Malaikat Kalau Kita Sendiri Itu Memiliki Dosa-dosa Yang Banyak Sedangkan Malaikat Tidak Punya Dosa Apa-apa Sehingga Sudah Pasti Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Pada Bulan Ramadan Ini Kita Bisa Menghatamkan Al-Quran Al-Karim Setidaknya Sekali Kemudian Hataman Akan Kita Lakukan Juga Masih Dalam Bulan Suci Ramadan Biasanya Pada Tanggal 29 Atau Tanggal 30 Yang Teng Masih Dalam Bulan Suci Ramadan Insya Allah Akan Dihadiri Oleh Malaikat Sebanyak 70 Ribu Malaikat Dan 70 Ribu Malaikat Itu Mendoakan Meminta Ampunkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi Kita Yang Menghatamkan Al-Quran Mudah-mudahan Allah Berikan Kesehatan Kepada Kita Mudah-mudahan Allah Berikan Kesempatan Pada Kita Allah Berikan Kekuatan Supaya Kita Bisa Melaksanakan Membaca Al-Quran Dari Juz 1 Sampai Juz 30 Sehingga Khatam Dan Kita Akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berkat Doa 70 Ribu Malaikat Yang Hadir Tadi Dengan Demikian Kita Akhiri Dengan Permohon kita Kedua Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bisa Kita Menghatamkan Kitab Suci Al-Quran Pada Filan Suci Ramadhan Ini Sehingga Walaupun Sekali Saja Kita Bisa Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Permintaan Ampun Untuk Kita Yang Khatam Al-Quran Dari 70 Ribu Malaikat Demikian Kurang lebihnya Kita Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man An An Terima kasih.